Sahabat pelung semua pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya agar ayam pelung kita warna bulunya mengkilat serta bagaimana perawatannya dan apa makanannya kita akan membahasnya pada video berikut ini Hai bah jadi begini katanya mbah untuk singkong itu bisa membuat ayam itu bulunya bisa bening gitu ya Apakah benar atau tidak gitu ya menurut pengalaman Abah selama ini gitu ya jadi bulu warna daripada bulu ayam itu mengkilat gitu ya singkong itu dibilang kalau badan lebih bagus soalnya kan badan kalau enak istilah daging bagus itu singkong Oh karena bobot itu tuh ya Bukannya karena bobot kalau biasa-biasa juga bagus karena bobot tersilakan itu ya silakan ke biasa-biasa ikanlah bobot makhluk senakan banyak ya jadi keringuatan itu singkong tumbuhnya kan itu cipa non acinya kalau acina itu kalau bulu ayam dikasih singkong kelihatan kalian tadi apa bulunya bening jadi heran istilah bulu teh kalau dikasih singkong kan itu kan aci singkong kan mentah nggak masak nggak ya matang mentah itu aci dibuatnya ya soalnya kan kalau ayam kesan itu bijiannya kesan ke pengaruhnya kan karena badan ayam jadi si bulu bening jadi heran itu bulunya untuk membeningkan membeningkan bulu itu kusingkong hari hari cara ngasih pakannya ya kali masalah biasanya kalau biasa-biasanya dipintar-pintar gitu kalau udah biasa dimakan nggak dicampurin bekatul nggak ya kalau dicampurin silahkan enggak silahkan kalau yang dibangin bekatul lebih bagus terbanding karena kalau pakai bekatul ya kalau dibangin bekatul jangan di bekatul udah dingin udah dingin baru dikasih itu digaluin sama singkong dari singkongnya itu harus hangat enggak singkong mah mentah nggak apa-apa apa itu digaluin sama itu kalau di angetin mah itu kan hilang itunya acinya oh acinya hilang jadi singkong mah seharinya kan mentah ini apa diparut itu mengetcernya ya memang diparut kalau diparut itu dicampurin sama dedak yang udah mateng oh iya tapi udah dingin udah dingin kalau masih mateng makan itu bisa mencapai jengket itu kan aci oh jangan jengket jangan jengket itu kalau jengket mempan itu adalah jengketnya kan dari dedak jadi itu nggak liar maksudnya nggak liar aci gitu maksudnya nggak mateng pengaruhnya bah itu pengaruh belakangnya jadi karena badan bagus oh bagus bagus karena badan tingkat penguatan daging badan itu bagus itu terus ke bulunya juga iya bening karena bulunya kayak oh jadi kambing juga sama ku sambu sambu yang kambing juga kadang-kadang kan dicacat kambing mah cacat diri-cacat diri kadang-kadang kan kalau dimakan dikasih garam dikasih garam dikit itu kan dimakan nah kambing juga sama jadi bulunya kelihatan putih teh membunuhnya putih mau punya warna hitam jadi kan kelihatannya heran gitu nah pemberian itu teh di usia sabaraha bah? kadang-kadang di usia maju aja mau rek mau aja bermangu sentiment mau gak punya жеjalon oh ya kan dari kecil lebih bagus nggak enggak mau deh trigalorn juga kan ini tumbuhnya jadi kan bulu kan itu udah dewasa oh enggak mau bulu bagus itu kasih itu kecil-kecil menjang kecil-kecil menjang jadi untuk menghilangkan selain di barangnya ya menghilangkan itu pengaruh badan bagus sekali lagi karena bulu juga bagus itu Kalau itu kan kesehatan, jenger, juga kan kalau jenger, kadang-kadang kan genclang, jadi kelihatan merah. Nah, itu kan ke badan sehat, kadang-kadang kan jadi istilahnya mah kesahnya jadi kelihatan gitu. Jadi karena badan bagus, karena badan. Jadi karena badan mah jadi kumatan, kambing juga sama. Ya kambing juga dibilang tadi sama langkoas, sama anak abu, sama garam, lebih bagus juga kambing. Keras, kan itu buat kelarian. Buatnya sama anak jahe, enggak. Kalau jahe mah itu mah lebih keras, pelajar. Kalau pelajar mah itu apa istilahnya, kalau orang itu mah jadi adem. Jadi istilahnya, jadi enggak nyerentak gitu, maksudnya gitu. Lebih bagus gitu. Insya Allah. Insya Allah lah, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.